oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kali ini kita akan membahas satu fitur yang disediakan oleh google yaitu voice typing dimana fitur ini sangat berguna dalam membantu pengetikan kita apakah itu skripsi, laporan, tugas dan lain sebagainya karena hanya dengan menyebutkan hal-hal yang perlu diketikan maka komputer akan secara otomatis mengetikan apa yang kita sebutkan oke jadi langsung saya teman-teman silahkan buka browsernya masing-masing kalau disini saya menggunakan google chrome langkah pertama yang bisa teman-teman coba adalah dengan mengetikan atau masuk ke dalam alamat ini docs.google.com atau bisa dengan mengetikan google doc di pencariannya setelah itu kita enter maka nantinya teman-teman akan diminta login menggunakan akun gmail masing-masing lalu setelah itu akan tampil halaman seperti ini dimana teman-teman nantinya diminta akan memilih disini ada beberapa template oke untuk keseragaman mungkin kita bisa kita pilih resume oke untuk pertama mungkin saya hapus semua dulu ya oke baik teman-teman untuk mengaktifkan fitur voice typing ini teman-teman boleh memilih menu alat atau dalam versi bahasa inggris tools ya lalu kemudian pilih dikte atau yang ada gambar mikrofonnya atau bisa dengan menekan ctrl shift dan s maka di sebelah kiri akan muncul kotak seperti ini dimana kita bisa memilih bahasa dan ada gambar mikrofon disini ketika kita klik ini maka kita sudah start atau mulai berbicara nantinya komputer akan mengetikan secara otomatis apa yang kita sebutkan oke baik teman-teman saya akan membacakan satu paragraf lalu kemudian kita melihat akurasi dari fitur voice typing ini sejauh mana dia bisa menyesuaikan dengan apa yang kita sebutkan oke saya mulai kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa kenakalan remaja merupakan gejala sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabayan sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang oke teman-teman baik disini bisa kita perhatikan oke saya stop dulu oke disini bisa kita perhatikan bahwa secara umum fitur ini sudah amat sangat membantu ya karena disini hampir semuanya sudah benar ya namun teman-teman tentu perlu untuk merevisi atau review lagi apa yang diketikan oleh google ini apalagi ketika kalimat yang teman-teman sebutkan ada istilah-istilah akademis akademik tertentu yang mungkin jarang digunakan sehingga tentu proses review kembali ini menjadi sangat penting namun secara umum fitur ini tentu sudah sangat membantu kita dalam pengetikan apakah itu skripsi tugas laporan atau yang lain-lain oke teman-teman untuk kesempatan ini segitu dulu jangan lupa untuk di subscribe subscribe rumah belajar statistika lalu kemudian silahkan di follow akun instagramnya rbstatistika oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati